G.S. Caltex Harus mengakui ketangguhan dari Pink Spiders tanpa ampun Pink Spiders mempecundangi G.S. Caltex dengan skor telah 3-0. G.S. Caltex sebenarnya menawarkan sejumlah perlawanan akan tetapi sayangnya tak mampu untuk mencuri satu set pun dari Pink Spiders. Dengan hasil ini, membuat G.S. Caltex belum pernah mendapatkan satu kemenangan pun, sementara itu Pink Spiders sekarang mantap mereka di peringkat pertama. Seperti inilah komentar fans G.S. Caltex. Direktur Cha Sanghyun bawakan dia kembali, apakah ini permainan? Saat pelatih Cha Sanghyun ada di sana, kami menang satu tahun sekali, tapi sekarang para pemain tidak punya motivasi sama sekali untuk menang. Saya berharap untuk berada di posisi terakhir tahun ini. Saat ini, kita ibarat tidak bisa menyediakan listrik meskipun kita punya mobil. Tidak sebaliknya, Cha Sanghyun juga memiliki andil. Pertama-tama mereka merusak lini tengah dan menjadikan semua pemainnya sendiri. Lee Seung-gu juga merupakan pelaku utama alternatif apa yang ada saat Cheong Dae-yong dan Bae-yuna pergi. Aku tak menyangka itu benar, tapi aku tak menyangka akan seburuk ini. Huh, mereka mencoba untuk kalah sepanjang musim, tapi pelatihnya hanya orang-orangan sawah. Para pemain semua kacau dalam keterampilan dasar mereka. Apakah mereka tidak berlatih etantos? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tolong jangan menunjukkan proper malesu dan konyol seperti itu selama pertandingan pembuka kandang. Lebih baik dari game sebelumnya, fokuslah pada game berikutnya. Saya menggunakan intuisi kenapa kamu seperti ini, pelatih. Jika seorang pemain tidak bekerja, gantikan dia. Tolong lakukan yang lebih baik di pertandingan berikutnya. Jika mereka tidak bisa mempertahankan skor 16-8, apakah itu tim profesional? Mereka bilang kamu tidak boleh kalah seperti ini meskipun kamu kalah. Nah, kamu harus mencoba sampai akhir dan kalah, lalu menghancurkan dirimu sendiri dan kemudian menyerahkan semua poinnya. Apa ini? Semua seperti Kiwom yang juga berubah dari kekalahan tandang berturut-turut. Wang Chu Changwon menjadi akhirnya meraih kemenangan melawan cuara bertahan LG di pertandingan pembuka kandang dan meraih kemenangan seri. GS tidak boleh terintimidasi dengan kalah dalam dua pertandingan tandang, Chungmu dan Samsan. Namun meraih kemenangan pertamanya melawan sang cuara bertahan di laga pembuka kandang. Sungguh, Seyus, apa ini? Apa ini? Hei, apa ini? Apa ini? Penerimaannya tidak stabil dan lemparannya juga tidak stabil. Permainan macam apa ini? Aku sungguh penasaran bagaimana performanya bisa turun drastis. Tolong kembalikan pelatih ca. Kehilangan enam poin yang diperoleh Silva melalui servisnya ya kalah pada kedudukan 21-24. Apa yang harus kita katakan? Cobalah memainkan permainan di mana Anda terburu-buru seperti anjing. Anda merangkak masuk karena kalah menerima. Lemparan Anda juga berantakan dan keterampilan Anda bahkan tidak seperti seter di tim lain. Anda harus melakukannya. Menggunakannya sangat menjengkelkan melihat semua pemain merangkak masuk setelah hanya dua pertandingan. Saya memesan tiket untuk pertandingan pembuka kandang akhir pekan. Setidaknya mari kita bawa kemenangan satu kali untuk pertandingan kandang. Sebagai penggemar pola poli, tim ini mempunyai resiko tinggi terhadap Kim Dok. Timnya sedang rusak. Sedang rusak. Sekarang orang-orang di Busan sudah tidak bisa menonton pertandingan GS Caltex lagi. Saya harus berhenti menjadi penggemar. Saya pikir saya akan kehilangan banyak hal dan saya pikir ini adalah musim untuk mendapatkan poin pengalaman tetapi saya tidak tahu bahwa kekuatan mental saya akan diatur ulang. Tetap saja saya melihat setidaknya satu titik setel kali ini. Saya harap saya bisa memenangkan setidaknya satu set di waktu berikutnya. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Saya pikir kami akan mencetak rekor tahun ini. Musim bisa berakhir tanpa memenangkan satu set pun. Ketika pelatih Cha Sang Hyun ada di sana, mereka membuat keributan untuk keluar tapi sekarang mereka menyuruh kami untuk membawanya kembali. Saya ingin bertemu pelatih Cha Sang Hyun. Sejak Yong Tae menjadi direktur, Soe pergi, Da Ye pergi, Da Yeong, Min Boss Pen Siu dan seluruh geng menjadi merah padam. Mengapa Kim Ji Won tidak memainkan game tersebut dengan sungguh-sungguh dan selalu bermain dengan nada marah-marah? Mari kita tinggalkan pertanyaan acak dan tanyakan mengapa kita secara sembarangan melakukan hal-hal seperti pertahanan dan permainan net yang seharusnya dilakukan oleh semua pemain di lapangan sebagai hal mendasar. Apakah itu sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan atau sesuatu yang Anda coba selamatkan? Ini tidak seperti saya seorang setter. Biarkan pemain lain melakukan hal itu, bukan? Ah Hyun Jin terlalu memperketat dirinya di lapangan, tapi Kim Ji Won justru sebaliknya. Jadi itu membuat frustasi. Dia sudah sangat membosankan, tapi tidak bisakah dia setidaknya menunjukkan bahwa dia keras kepala.